Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di pelajaran nomor 12 Video tutorial ke 12 kita Setelah sebelumnya kita bicara LibreOffice Di video ke 11 Tentang bibliografi Daftar pustaka otomatis di LibreOffice Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat footnote Cara membuat catatan kaki Di LibreOffice Writer Langsung saja Anda lihat di sini Di keynotes saya Ada 4 butir langkah Caranya adalah pertama letakkan kursor Kemudian buka menu insert Pilih footnote Kemudian pilih footnote Kemudian baru Anda ketikkan footnote Saya kasih contoh ya Ini dokumen saya Ini disini ada Sitiran disini Dan footnotenya ada di bawah Seperti Anda lihat di buku-buku biasanya Footnote akan bentuknya seperti itu Sekarang saya coba ya Bikin footnote Satu taruh disini Misalkan install di windows ini ya Oke Insert Footnote and note Lihat seperti disini Lihat seperti disini Kita pilih Kita defaultnya sudah Sudah footnote ya Nggak usah repot-repot Langsung di tekan ok gitu saja Nah oke Disini Posisinya disini Setelah install di windows Sitiran Nanti dia masuknya kesini Oke saya ketikkan disini Kata-kata disini Kita taruh lagi ya Contoh lagi Misalkan disini Di Dependensi ini Insert Footnote Oke Ketikkan disini Dependensi adalah Ini reversinya disini Oke Ya Seperti itulah cara membuat Footnote Posisi footnote Tidak perlu Anda pikirkan Karena secara otomatis LibreOffice akan Menata kembali Seandainya Anda Meletakkan Satu footnote Di antara footnote Footnote yang lain Nomornya akan Segera disesuaikan Secara otomatis Oleh LibreOffice Oke Supaya Anda Mudah Di LibreOffice default Itu nggak ada ALT plus C Seperti ini Untuk footnote Kalau Anda Punya ribuan footnote Dalam satu buku Anda akan capek Kalau cuma kayak gitu Klik insert Kemudian klik lagi footnote Klik insert Klik footnote Capek Kalau nggak mau capek Edit disini Di customize Shortcut keynya Anda cari Silahkan Anda Letakkan sendiri Saya sendiri Pakainya ALTC Kenapa? Karena gampang ALTC kan Nggak ada jarak Tinggal tekan Nah itu Akan sangat memudahkan Dan saya memakai itu Di setiap penulis Ya Semoga Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!